Kota-kota main dikurung, dan pencarian aktif, untuk penembak yang membunuh setidaknya 16 orang, dan melarikan diri. Bank of Canada memegang tarif stabil tetapi memperingatkan lebih banyak peningkatan dimungkinkan. Optimisme berhasil dengan ekonomi jatuh, seperti halnya persetujuan Lula. Di Inggris, upah hidup nyata naik menjadi 12 pound per jam saat krisis biaya hidup terus berlanjut. Madonna mengatakan dia tidak enak badan, tujuh hari ke dalam tur perayaan. Dream Theater mengumumkan kembalinya drummer Mike Portnoy. Spotify dilaporkan berencana untuk membayar lebih sedikit dalam royalti, kepada artis yang kurang populer. Oklahoma telah memulihkan hampir 100 aliran yang tidak sehat berkat pemantauan air, pertanian regeneratif. Di Italia, Milan untuk melarang mobil dari tengah, pada pertengahan 2024. Irak meluncurkan patung Lamasu Ashur Kuno, di Provinsi Nineveh. Armenia tidak melihat keuntungan dalam menjaga pangkalan militer Rusia. PM Armenia berharap untuk kesepakatan damai dengan Azerbaijan dalam beberapa bulan mendatang. Macron Perancis mengatakan, bantuan kemanusiaan harus masuk ke Gaza, tanpa hambatan. Perancis untuk mengirim kapal angkatan lauk untuk mendukung rumah sakit Gaza. Ratu Rania Jordan mengatakan, tidak ada bukti kekejaman Hamas. Dilaporkan, kekuatan Quds Iran melatih 500 teroris Hamas, untuk pembantaian Israel. Polisi Jerman menangkap kaum Islam yang dicurigai merencanakan serangan terh di Pro-Israel Rally. Lebih dari 700 tewas dalam serangan Israel semalam, kata pejabat Gaza. Keluarga kepala Biro Al-Jazeera Gaza terbunuh dalam serangan udara Israel. Biden mengatakan dia tidak percaya dalam hitungan kematian Palestina. Biden mengutuk serangan pembalasan oleh pemukim Israel terhadap Palestina di tepi barat. Di Korea Selatan, lebih dari 160 sekolah, tidak memiliki siswa baru di tengah rekor tingkat kelahiran yang rendah, dan dilaporkan, Korea melihat percepatan penurunan tingkat kelahiran. Di Irlandia, perkiraan populasi yang buruk membuat krisis perumahan menjadi lebih buruk, peringatan akademik. Para pemuda mengatakan tidak pada seks dan romansa dalam alur cerita acara TV, film, ya untuk konten yang berfokus pada persahabatan, studi ukla menemukan. India melayani pemberitahuan pajak, senilai satulah prore untuk perusahaan game online. Pengumuman G7 tentang larangan berlian Rusia, diharapkan pada akhir Oktober 2023. Di Mesir, kekacauan pasar gelap, menaikan dolar menjadi 50 pound Mesir. JP Morgan mengatakan koin JPM, menangani transaksi 1 miliar dolar setiap hari. Mantan CTO Replay, menolak bantuan untuk membuka kunci dompet Bitcoin senilai 241 juta dolar, memiliki dua tebakan yang tersisa. Aktivis LGBTQI di Bulgaria memenangkan gugatan pelecehan terhadap partai nasionalis. The Transisi Wanita menggugat Akademi Pediatrik Amerika karena mendorong transisi gender pemuda. Polandia melanggar hak hakim perempuan, dengan membuat mereka pensiun lebih awal dari laki-laki, memerintah pengadilan Eropa. Restoran New Jersey melepaskan merek dagang tachol-tachol terakhir di S. Claude Flare menerjemahkan foto 100 lampu lava ke dalam data acak, untuk digunakan dalam enkripsi SSL. Claude Flare telah mengatur sekitar 100 lampu lava di salah satu dinding di lobi markas Claude Flare dan memasang kamera yang menunjuk ke lampu. Kamera mengambil foto lampu secara berkala dan mengirimkan gambar ke server Claude Flare. Semua gambar digital benar-benar disimpan oleh komputer sebagai serangkaian angka, dengan setiap piksel memiliki nilai numerik sendiri, dan karenanya setiap gambar menjadi string angka yang benar. Benar acak yang kemudian dapat digunakan oleh server Claude Flare sebagai titik awal untuk membuat kunci enkripsi yang aman. Biden mengatakan, tidak ada jalan untuk kembali, ke status quo sebelum perang, harus ada visi dua negara. Rusia, China memveto AS mendorong tindakan PBB di Israel, Gaza. Hampir satu dari empat orang Amerika percaya bahwa kekerasan politik dibenarkan untuk menyelamatkan kita. Rumah memilih Mike Johnson sebagai pembicara, mengakhiri kekacauan GOP. Pembicara DPR Mike Johnson memainkan peran kunci dalam upaya membatalkan pemilihan 2020. Trump didenda 10 dolar K, atas komentar yang dibuatnya di luar pengadilan, dalam persidangan penipuan sipil New York. Trump meninggalkan ruang sidang NY, bergumam tidak dapat dipercaya, setelah hakim menyangkal vonis yang diarahkan untuk kepentingannya. 3 persen orang Amerika mendapatkan tembakan COVID baru, tetapi sutradara CDC tetap percaya diri 4M orang Amerika mendapatkan tembakan COVID terbaru, setara dengan peluncuran vaksin musim gugur yang lalu. Sepsis mengambil terlalu banyak nyawa karena kegagalan rumah sakit, kata ombudsman Inggris. Di Kanada, pemimpin konservatif Poi Liefre mendukung ruang mandat vaksin anti-COVID-19, gagal lulus rumah. Kesejahteraan babi, melebihi masalah iklim bagi konsumen. Sektor makanan berhasil menyumbang 74 persen dari emisi, sesuai studi. Laporan konsumen menemukan lebih banyak timah dan kadmium dalam coklat, mendesak perubahan pada Hershey. Lebih dari 11 persen miliarder dunia telah memegang atau mencari kantor politik. Perilaku mobilitas dikaitkan dengan orientasi menuju kebaikan bersama. Brisk, 22 menit berjalan kaki, bisa mengimbangi efek berbahaya dari duduk, studi menunjukkan. China bersedia bekerja sama dengan kami, mengelola perbedaan, kata Presiden XI China. Malaysia, China mendirikan sabuk dan jalanan di luar negeri inkubator untuk memperdalam kerja sama bisnis. Australia memulangkan beberapa peninggalan budaya Tiongkok, menjelang kunjungan PM Alban. Dilaporkan, vaksin malaria pertama memangkas kematian anak usia dini. Siapa menyetujui vaksin malaria kedua untuk anak-anak, seribu kucing diselamatkan di China, dari disembelih dan dijual sebagai daging babi, daging kambing. Estate of Uzi Nissan says, Nissan.com dicuri. Stellantis mengambil 1,6 miliar dolar saham Leap Motor, untuk menghidupkan kembali nasib China. Boeing mengatakan itu tidak bisa menghasilkan uang, dengan kontrak harga tetap. Honda membatalkan rencana untuk kendaraan listrik murah, mengakhiri kolaborasi dengan GM. Ketua Toyota mengatakan orang akhirnya melihat kenyataan tentang EV. Chevrolet Blazer EV adalah SUV motor trend 2024 tahun ini. Artis David Srigley, pulps 6.000 salinan kode Da Vinci, dan mengubahnya menjadi 1984. David Fincher mengatakan sekuel perang dunia Z yang dibatalkan adalah sedikit seperti The Last of Us. Ben Wishow, Sarah Lanchashire untuk bergabung dengan keirak Nick Tlai di Netflix speed thriller Black Doves. Amazon meluncurkan cloud independen untuk Eropa untuk mengatasi standar privasi yang lebih ketat. Amazon mengungkapkan 181 meter pengguna di UE, dalam laporan transparansi toko pertama. Apple merilis iOS 17.1 dengan airdrop, siaga, dan fitur musik Plus 7 perbaikan bug. Apple mengumumkan fitur konser di Sazam untuk menemukan pertunjukan live lokal, Apple TV Plus, Apple Arcade, dan Apple News Plus penerima kenaikan harga. Para ilmuwan melepaskan, bukti geofisika, untuk lapisan silikat cair yang diperkaya di atas inti Mars. Atom dingin menghubungkan A-Batch, Bose-Einstein kondensat, superfluida, dan supersolid. Lukisan resmi pertama US Force 1 menunjukkan pesawat ruang angkasa militer yang mencegat satelit musuh. Seorang tentara Ukraina pergi ke Washington untuk menjelaskan perang. Dia mengatakan politisi Amerika tidak menyadari banyak dari DNA itu benar-benar tetap di AS. Dell meluncurkan 27 QHD 360 Hz baru, dan 32 4K 240 Hz Dolet Alienware, Monitor Game. Spirit of the North 2 diumumkan untuk seri PS5, Xbox, dan PC. Malaysia Premier Anwar mengatakan, Anggota Parlemen UE mengancam Malaysia, ketika pendahulunya membanting kami di Palestina. Erdogan Turki, Hamas bukan teroris, mereka adalah kelompok pembebasan, pembatalan perjalanan ke Israel. Blinken berkata, dia meminta Qatar PM untuk menguatkan, liputan perang Israel Hamas Al-Jazeera. Di Inggris, ruuh keselamatan online dapat menjadi hukum pada hari Kamis, boss of Chom mengatakan. Telegram telah memblokir saluran Hamas di Android, karena Google memaksanya. Google menggugat, setelah pria pergi dari jembatan yang runtuh, mengikuti Google Maps.